Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetron Love Story di series Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini Aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan Sinetron Love Story di series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dah selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Atar yang sudah berada di rumah Madina Nah kira-kira apakah yang akan terjadi ketika ayahnya Madina melihat keberadaan Rian Ya karena memang Atar sudah mengatakan kepada Om Faisal Bahwa dirinya datang bersama adiknya ya Nah kira-kira apakah yang akan Rian lakukan Apakah Rian akan masuk ke dalam rumah Ataukah ia akan mencari alasan Supaya tidak bisa bertemu dengan ayahnya Madina Ya namun ketika melihat di foto ini Ayahnya Madina sudah berada di luar Dan ia pun sudah melihat keberadaan Rian Meskipun Rian yang menggunakan helm Sehingga belum diketahui bahwa itu adalah jelas Rian Nah jika memang sesuatu yang selama ini disembunyikan akan terkuak terkuaklah Nah kita doakan saja mudah-mudahan Rian akan bisa menjelaskan bahwa dirinya yang tidak mau Meneruskan pernikahannya ketika dahulu bersama dengan Madina Karena memang dirinya Ya merelakan cintanya demi berkorban untuk abangnya tercinta Ya karena memang Ia sudah mengetahui Abang Rian Ya abang Atar maksudnya Sangat-sangat mencintai Madina ya kawan-kawan Oleh karena itu Kita doakan saja mudah-mudahan ada kejujuran Di balik peristiwa yang akan datang ya kawan-kawan Ya karena memang Kebohongan Ya ataupun sesuatu yang ditutup-tutupi selama ini Pastinya akan terkuak juga ya Ya meskipun hal tersebut pastinya dapat dibangkrumi Namun karena Rian masih beranggapan bahwa Ya permusuhan antara ayahnya dengan ayahnya Madina Masih-masih penuh dengan likaliku Ya mereka berdua tidak ingin bertemu sama lain Satu sama lain Dan mereka pun pastinya masih sinis satu sama lain Ya kemungkinan terbesar di situ Rian tidak akan menampakkan dirinya sebelum Ia mendamaikan ayahnya bersama dengan ayahnya Madina Ya kita doakan saja mudah-mudahan Dengan kejadian ini Rian akan secepatnya bertindak Supaya kebahagiaan atar dengan Madina Akan segera tercipta Ya pastilah disini ayahnya Madina akan sangat bahagia Karena memang melihat putrinya Seperti bahagia Ia tidak seperti sebelum-sebelumnya Karena memang sebelum-sebelumnya Ia meminta kehendak putrinya sendiri Iya Ketika dijodohkan dengan siapapun Sebenarnya ayahnya Madina tidak melihat kekecewaan di raut wajah Madina Namun sekarang ia pun sudah menyadari bahwa Ia harus memilih jalannya sendiri Ia memilih jodohnya sendiri bukan Iya Kita sudah melihat sinyal hijau untuk atar Nah kira-kira Apakah yang akan terjadi? Apakah pernikahan mereka akan segera dan secepatnya akan dilaksungkan? Ya kita doakan saja mudah-mudahan perdamaian antara ayahnya Madina dengan ayahnya atar Akan secepatnya terjadi Iya Mereka berhak bahagia Madina dengan atar Bukan karena memang sudah lama sekali Atar berjuang untuk mendapatkan cinta Madina Nah sekarang permasalahannya ada di kedua orang tua mereka Ya begitu juga dengan Dylan bersama dengan Vanessa Iya Sinyal-sinyal cinta akan mulai tumbuh Karena memang semua orang mendukung perjodohan antara Vanessa dengan Dr. Dylan Ya Arga Dana Tante Safira Omar Risma Kendakan Maudim Menginginkan mereka akan segera berjodoh Karena memang Ya pernikahan Rama dengan Vanessa sudah tidak sehat lagi Pernikahan yang disembunyikan Dan pastinya Jika memang Mama Dindakan mengetahui pastilah ia akan marah besar bukan? Ya disini pun Tante Safira akan sangat-sangat mengharapkan Vanessa yang bisa melepaskan Rama Ya meskipun mereka saling mencintai Namun pernikahan tersebut seharusnya tidak disembunyikan Karena memang akan membuat sakit hati terutama Vanessa bukan? Ya sebagai perempuan Pastinya ia akan merasakan kekecewaan Meskipun ia masih bersetatus menikah dengan Rama Namun pernikahan tersebut harus disembunyikan bukan? Ya kita doakan saja Mudah-mudahan Vanessa akan secepatnya bisa mengambil keputusan Meskipun ia pahit Di awalnya karena memang harus bersesah dengan Rama Namun kemungkinan terbesar kebahagiaan bersama dengan Dr. Dylan Sudah berada di depan mata Ya karena memang Dr. Dylan pun sudah berjanji kepada ayahnya Bahwa dirinya akan menikah dengan Vanessa bukan? Ya kita doakan saja Mudah-mudahan Dr. Dylan akan secepatnya menyampaikan amanah tersebut Karena memang Dr. Dylan pun sepertinya sangat simpatik terhadap Vanessa Begitu juga dengan Vanessa yang simpatik terhadap Dr. Dylan Ya dari rasa simpatik tersebut Kita doakan saja muncullah benih-benih cinta diantara mereka berdua Ya kita doakan saja mudah-mudahan Ken ataupun Maudie bisa Ya membantu mereka untuk semakin dekat Karena memang Maudie pun sudah Ya berkeinginan untuk mendekatkan Vanessa dengan Dr. Dylan bukan? Ya pastilah kita sangat mengharapkan sebagai penonton Dylan dengan Vanessa pun berhak bahagia Ya karena memang kita juga sudah mengetahui Vanessa yang masih saja Menyembunyikan pernikahan dengan Rama Pastilah dia pun lambat laun Akan merasakan kekecewaan juga Apalagi ketika dirinya diketahui oleh Raisa Jika bertemu dengan Rama seperti apa yang sebelumnya terjadi Bukan disitu pun pastinya Raisa merasa tidak enak Apakah harus seperti itu terus-terusan ya kita doakan saja Mudah-mudahan Vanessa akan secepatnya mengambil keputusan Meskipun itu sulit dan meskipun itu berat Untuk berpisah dengan Rama Ya karena memang hubungan antara Vanessa dengan Rama Sudah sangat membuat dirinya seperti Ya tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi Bukan ketika berada di depan Raisa bersama dengan di depan Mama Nina Oleh karena itu kita doakan saja secepatnya mereka akan menjalin hubungan yang spesial Dan berakhir kepernikahan Ya mereka berhak bahagia bukan kawan-kawan Ya kita doakan saja kebahagiaan bagi mereka Ya semua orang yang berada di sinetra love story seris Ya love story the series Mudah-mudahan saja akan selalu bahagia ya kawan-kawan Meskipun ujian sili berganti Ya kita doakan saja Nah pasti akan semakin seru dan membuat kita penasaran bukan Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya